selamat siang, hari ini kita lagi jalan ke arah Semarang baru sampai Ungaran, rencananya mau ngecek motor penasaran kan dengan unit yang kita mau lihat hari ini tonton terus videonya selamat menikmati udah sampai Semarang mas bro jadi ceritanya kita bareng sama mas Ardian akhirnya kita sampai ke TKP bengkelnya ada di daerah apa ya namanya deket Kota Lama Semarang jadi isinya memang aneh-aneh ada rikset ada metik-metik lawas kemudian motor-motor lokal motor-motor lokalnya banyak banget dengan beraneka macam merek dan juga tipe yang beragam juga tapi motor-motor ini udah laku karena udah dilelam jadi motor tinggal diangkut motor lokal banyak termasuk ada satrianya sedangkan motor yang kita buru hari ini adalah ini dia honda rider hx135 ss info dari mas Ardian disini ada lima unit kemarin cuma karena telat info dua unit sudah meluncur ke magelang tipe 5 speed honda hx135 rs dan honda hx135 ss dua unit udah mendarat di magelang sisa tiga unit disini memang secara kondisi kurang bagus ya apalagi yang dua unit ini tiga-tiganya adalah honda hx135 ss jadi cukup susah juga buat milihnya karena kondisinya bener-bener bahan ada yang enggak ada jog ditambah bodi belakang enggak ada kemudian karburator juga untuk dua unit ini enggak ada ditambah kenal pot yang tidak sempurna untuk mesin tentu saja mati akhirnya setelah timbang-timbang kita pilih unit yang satu ini kondisinya cukup lengkap lebih lengkap dari yang kedua tadi tapi ya tidak memang perlu banyak perbaikan tapi sangat menarik karena motor ini adalah tipe motor honda dua tak yang sangat langka kita pilih unit selama belakang2 selamat menikmati secara kondisi memang motor ini sangat apa adanya jadi motor ini datang ke Indonesia di tahun 90-an dari pas datang sampai hari ini juga mesin belum sempat nyala sama owner nya untuk motor ini memang punya spesifikasi dan bentuk yang sangat mirip dengan Yamaha Eric Z makanya banyak teman-teman yang nyebut bahwa ini adalah Honda yang sama persis dengan Eric Z tapi ada beberapa pembeda meskipun secara dimensi mesin untuk ukuran piston dan langkahnya adalah sama dengan konfigurasi diameter piston 56mm dan langkahnya 54mm sedangkan untuk pembeda detail lainnya ada pada bagian sasis yang ada di dekat mesin untuk Eric Z sasisnya bulat sedangkan untuk Honda Raider HX135 ini dia punya model sasis yang kotak untuk mesin juga ada ciri-ciri pembeda antara Eric Z dan juga Honda HX135 ada pada bagian baut silindernya yang berjumlah 5 sedangkan Eric Z ada 4 untuk teknologi-teknologi yang disematkan memang Honda punya insinyur yang keren karena motor ini punya namanya teknologi attack alias auto torque amplification chamber jadi ini semacam RC valve pada NSR atau keeps di ninja jadi ini adalah mbahnya RC valve di NSR soal bodi motor ini juga menarik karena secara livery motor ini adalah punya warna model Rothmans dari GP500 tahun 1985 dengan pembalap Randy Spencer lagi asik ngecek motor malah ternyata di gudang ini juga banyak barang-barang aneh contohnya ini nih tiba-tiba nongol aja nih dua pelek NK dan merek Yushin konon pelek ini juga sangat diburu oleh penyuka-penyuka motor klasik bisa diaplikasi pada Yamaha RX King maupun Yamaha RX Z model-modelnya kalau di lokal kayak merek Seviro ya ini merek Yushin nongrong di gudang lama kayaknya nih kondisinya bagus ada dua set untuk merek Yushin dan merek NK gimana tertarik gak nih apa kita sikat sekalian lanjut packing karena udah sore berangkat pagi bro dari Banjarnegara menuju Semarang PP lumayan kan biar gak kemaleman sampai rumah motor ini juga punya dimensi yang sangat menarik karena punya bobot cuma 98 kilo kita biasa bawa motor di dalam mobil ini seperti Satria Lumba atau Hiu itu bisa masuk semua depan belakang ban juga masih utuh tapi untuk motor ini dengan dimensi well-based 1240 mm ternyata cukup panjang jadi ban depan harus dicopot gak bisa muat kayak kita biasa bawa Satria yang bisa masuk semua utuh oh bisa bisa ditarik masalah yang gerung apa ya buang glor omongongongan gitu ya buang 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 pulang masuk nah nggak cia I'm on Is that akhirnya setelah beres packing saya pulang menuju Banjarnegara masuk tol Semarang keluar di Bawen terus menuju Temanggung Unosobo hingga Banjarnegara untuk motor ini rencananya bakal kita restorasi jadi untuk part-part dan lain-lain sepertinya kita bakal nyari ke Malaysia atau Thailand karena motor Honda Rider 135 SS ini memang banyak dijual disana jadi kita akan mencari-cari info buat nyari sepertinya contohnya untuk bodi di bawah jok kemudian untuk komponen setang juga melengkapi peranti-peranti lain seperti sein Mika speedometer kemudian untuk kabel kopling dan juga komponen-komponen mesin karena motor ini adalah motor tahun 85 jadi secara kuantitas dan juga sepertinya tidak tidak banyak dan kita harus cari-cari di Malaysia kebetulan ada beberapa temen dari Malaysia yang juga sering kontak-kontak jadi untuk urusan sepertinya tidak begitu sulit namun juga perlu tenaga dan kocak yang banyak karena untuk restorasi motor ini juga perlu dana yang tidak sedikit mengingat histori dari motor ini cukup langka maka semoga setimpal dan kita akan lanjut restorasi motor ini dibantu carju dari carju garage ngopi dulu bro di rest area 429 Semarang biar nggak ngantuk sampai banjar negara terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video hari ini jangan lupa like comment share and subscribe semoga video hari ini bisa sedikit memberi informasi dan juga edukasi buat teman-teman yang suka motor lapas Oke terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati